Intro Dalam pertandingan grup 5, Liga 2 MPFC kini melawan persepam Madura. Pertandingan digelar di Stadion Wilis Kota Madiun. Dalam babak pertama, MPFC lebih unggul 1-0. Gol yang dicetak oleh Purniawan pada menit ke-23. Pertandingan sangat sengit dari masing-masing grup sama kuat, sehingga antara pemain saling serang. Dalam pertandingan ini, MPFC banyak menyiarkan peluang gol. Sehingga pada babak kedua, persepam mampu menyamakan skor satu sama melalui kaki kanan Ahmad Fatoni Usman pada menit 46. Dan pada menit 52, Purniawan pemain MPFC mencetak gol yang kedua. Sementara pelatih MPFC, Sartono Anwar kurang puas dikarenakan pemain MPFC kurang maksimal dalam pertandingan ini. Ya, kami syukuri hasilnya. Meskipun penampilan, ya kalau main bola emosi, mana bisa buat cool. Kalau sebuah sih, kita sebenarnya ya kurang bagus lah dengan bagus. Tapi dalam pemainan tadi, saya cukup senang. Bisa menyerang sama. Ya, cuman kita dapat peluang, tidak mau simarkan peluang yang bagus. Kalau dari Madiun, sekecil pun dia bisa masuk. Usai pertandingan, supporter dari MPFC menyanyikan lagu kebangsaannya dan membubarkan diri dengan tertib. Dari Kota Madiun, Mustafa Fahmi melaporkan. Kota Madiun, Mustafa Fahmi melaporkan. Tidakar di polisi politik media